Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menyatakan bahwa keyakinannya bahwa perang dagang bisa saja diakhiri pada pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020 mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pompeo saat menggelar makan siang dengan 40 pebisnis dan juga pelaku ekonomi di New York City. Sumber yang sama juga menyebut bahwa Pompeo optimistis kesepakatan antara Amerika Serikat dan China bisa saja terwujud sebelum pilpres. Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Pompeo sebelumnya dalam sebuah wawancara bahwa ia tidak dapat memprediksi kesudahan perang dagang yang masih berlangsung.